Kehamilan pada trimester pertama, kita melakukan pengukuran ketebalan tengkuk leher, dan kita melihat tulang hidung, juga kita melihat jarak pada bagian dalam otak. Banyak sekali ibu-ibu yang datang mendapat penjelasan yang diukur itu tulang punggung, bukan. Bukan tulang punggung, tetapi kita mengukur ketebalan kulit tengkuk. Ya, diperjelas sekali lagi ketebalan kulit tengkuk leher, atau istilahnya nucle thickness NT. Jadi ketebalan tengkuk atau NT itu kita pakai untuk screening trimester pertama untuk melihat kalau kelainan genetik. Jadi bukan tulang punggung atau tulang leher ya, jangan salah kaprah, jangan salah keliru gitu. Dan sebagai dokter ya, kita jelaskan yang betul istilahnya, ya jangan malah tambah salah di tambah salah berlarut-larut. Seperti ini ya, kita kembali melihat tulang hidungnya normal, itu tulang hidung, rahang atas kita bisa lihat. Ya, jadi di wajah itu kita lihat tulang rahang atas, rahang bawah, tulang hidung sudah. Nah, ini kita selalu untuk melihat screening down syndrome. Nah, kemudian lihat bagian kulit lehernya, nah itu yang kita lihat di bawah. Kulit lehernya tipis. Jadi, istilahnya kita mengukur ketebalan tengkuk, nah ini namanya nucle thickness NT. 1,3 mili batasnya, 2,5 mili. Ada juga yang memakai batas 3 mili, tapi biasa kita memakai dengan sensibilitas yang lebih tinggi itu kalau 2,5 mili ya. Terus biasakan kita juga melihat struktur otak, nah ini struktur tempurung kepala, bentuknya oval, lonjong, terus kita lihat bagian dalam otak bayi yang seperti kupu-kupu itu namanya cortex cerebri atau plexus koroid. Dia akan kelak menjadi bagian otak, otak besar. Jadi, semuanya ini berubah, terus struktur otak sejak awal trimester pertama sampai nanti masuk trimester ketiga ini selalu berubah. Bentuk kepala, oval, lonjong, bukan bulat. Nah, lihat ini jari-jarinya, 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa hitung. Ya, ada kasus-kasus di mana jari-jari kelebihan, tapi tidak. Tidak bersifat fatal, ya. Memang dia menjadi marker kelainan genetik kalau ada kelainan polidaktili atau jarinya berlebih, gitu. Bisa mengarah ke trisomi 18 atau trisomi 13. Ya, jadi kita sudah melihat ini tulang hidung, tulang rahang, atas, bawah, kemudian tengkuk leher kulitnya bagus atau nugal thicknessnya normal. Nah, kemudian kita melihat aliran jantung. Nah, ini aliran darah di jantung, ya. Jadi, ini trimester pertama, jadi minggunya antara 11 sampai 14 minggu kita melakukan screening untuk melihat anatomi janing keseluruhan. Nah, di masa-masa ini kita bisa melakukan pembelisan genetika atau non-inversive ratal test, NIPT. Diambil dari darah ibu, terus di dalam darah ibu sudah ada DNA-nya bayi, gitu. Nah, kalau yang ini saya mengukur aliran darah pada area masuknya arus darah dari tali pusat umbilical. Masukkan shortcutnya dia ke arah liver, ya. Itu namanya duktus venosus. Tidak kita perisa jarang sekali untuk kita lihat. Nah, ini kelaminnya kelihatannya sih bayi perempuan. Tapi kalau masih minggu 12, ya, belum masanya lah kita melihat kelamin bayi, ya. Nah, ini kita sudah lihat panjang keseluruhan janin. Terus, kita nanti ukur panjangnya dari kepala sampai kokong. Nah, ini diukur dalam posisi standarnya ini, ya. Jadi, dia posisi telentang. Dari kepala sampai kokong. Nah, ini kebetulan bayinya ngajak posisinya ke hadap atas. Jadi, cukup memadai untuk kita bisa kita lihat. Nah, kalau bagian bawah yang putih itu, itu selaput ketuban atau selaput amnion. Itu bukan nucle thickness. Nah, kalau yang kita tulis di sini, itu namanya NT atau nucle thickness. Ada lagi IT atau intracranial translucence. Itu bagian dari celah batang otak yang kita ukur. Kalau melihat ada suatu kelainan kayak spina bifida atau bagian tulang belakang yang pecah. Dari awal, kita bisa melihat dari tanda-tanda itu. Ya, tidak terlalu penting untuk kita bahas. Yang penting, dalam pemeriksaan standar, kita melakukan pengukuran trimester pertama, lalu melihat tulang hidung, dan mengukur tengkuk leher bayi. Ya, bukan mengukur tulang punggung bayi. Jadi, kalau istilah sudah kita jelaskan, tolonglah diluruskan yang keliru-keliru. Jadi, bukan kita mengukur tulang punggung, bukan mengukur tulang leher, tapi kita mengukur kulit tengkuk di belakang leher atau istilahnya nucle thickness. Ya, jadi ini janin masuk 11-12 minggu, 12 minggu semuanya kondisinya normal, bagus.